tak diduga tak dinyana sisiska induk betina Amerikan ini akhat pagi 23 Januari sekitar jam 10-an melahirkan tiga anak kembar nah bagaimana sisiska ini melahirkan dan apakah istimewanya bayi marmut dibanding dengan bayi kelinci selengkapnya sebagai berikut pada awalnya saya mengira sisiska ini hanya melahirkan dua anakan saja akan tetapi Alhamdulillah malah keluar tiga anakan lucu-lucu ya hehehe inilah keadaan lima menit setelah dilahirkan dimana bayi marmut masih dalam keadaan basah sambil melihat anakan marmut yang baru saja dilahirkan kita ngomongin tentang keistimewaan baby marmut dibanding dengan baby kelinci yang pertama bayi marmut dilahirkan sudah sempurna dimana matanya sudah melek bulunya sudah lengkap tumbuh di seluruh bagian badan keistimewaan yang kedua baby marmut yang baru saja dilahirkan sudah bisa menggroming dirinya sendiri yaitu dia berusaha menjilati atau mengeringkan bulunya yang masih basah dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh baby-baby yang lain beberapa saat setelah indukan selesai melahirkan keluarlah ari-ari atau placenta yaitu pembungkus bayi marmut ketika dalam kandungan dan setelah keluar biasanya langsung dimakan oleh si induk marmut sampai habis tetapi ada juga indukan yang tidak mau memakan ari-ari tersebut inilah keadaan satu jam setelah dilahirkan kita lihat bayi marmut sudah bisa belajar berjalan walaupun masih terlihat ringkih karena kakinya yang belum kuat untuk melangkah dan ini adalah keistimewaan baby marmut yang ketiga yaitu satu jam setelah dilahirkan sudah bisa belajar berjalan sekitar 10 jam setelah dilahirkan anakan marmut sudah semakin sehat dan bulunya sudah kering dan halus inilah keadaan anakan marmut umur satu hari dimana anakan marmut sudah lincah bergerak bebas kesana kemari selanjutnya keistimewaan anakan marmut yang keempat yaitu anakan marmut umur satu hari sudah mulai belajar makan biasanya mulai dengan makan pucuk-pucuk rumputan dan inilah keadaan anakan marmut umur dua hari dimana selain masih menyusu anakan marmut sudah bisa makan rumput atau hijauan dengan sempurna selanjutnya mari kita review sebentar supaya lebih jelas anakan marmut yang ini lahir urutan yang pertama dengan jenis kelamin jantan untuk warnanya didominasi warna golden agoti dan sedikit warna putih di bagian kepala yang ini lahir urutan kedua dengan jenis kelamin betina untuk warnanya mempunyai tiga warna yaitu golden agoti, coklat, dan warna putih dan yang ini lahir urutan terakhir atau si bungsu dengan jenis kelamin jantan untuk warnanya didominasi warna golden agoti dan putih itulah tadi proses dan keistimewaan baby marmut dibanding baby-baby yang lain ya sangat wow, istimewa, dan luar biasa satu hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman ya jika mempunyai indukan marmut yang melahirkan anakan lebih dari dua ekor untuk masalah pakan haruslah ekstra baik pakan hijauan maupun pakan tambahan bisa ditambah dari segi jumlahnya ataupun waktu pemberiannya supaya indukan marmut subur air susunya dan semua anaknya mendapat asupan air susu yang cukup sehingga semua anaknya bisa tumbuh sempurna terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!